Hai selamat berjumpa teman-teman Jandla gaming dan lagi menghadir kembali sekarang dengan video baru ini adalah hadiah bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Jandla gaming jadi Jandla gaming memberi kalian hadiah sebuah desain rumah Jepang yang dibangun di sekitar hutan di atas sungai jadi bagaimana rumah Jepang ini dibangun di atas sebuah perairan ini adalah hadiah dari teman-teman yang sudah melakukan subscribe terhadap channel Jandla gaming jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe karena di video berikutnya Jandla gaming akan bagi lagi hadiah sebuah desain-desain yang sangat menarik lagi silahkan subscribe sehingga teman-teman mendapatkan hadiahnya lagi nah untuk desain ini kita menggunakan beberapa alat yang kita gunakan menggunakan blok kayu cemara kemudian kita gunakan bata merah kemudian kaca ya dan white stone ya pertama kita membangun patok awal dulu dari mana kita akan membangunnya kemudian kita hitung tiga langkah langkah keempat kita bangun tiang lagi hitung tiga langkah langkah keempat kita bangun tiang lagi wah kita masuk sungai ini ya teman-teman ya inilah triknya bagaimana kita membangun sebuah rumah Jepang di atas sungai jadi setiap hitungan keempat ya ke belakang kita bangun tiang ya ada berapa tiang kita bangun kita lihat di sini ya kemudian kita belok lagi untuk yang lebarnya itu terdiri di atas enam tiang ya lebarnya termasuk pintunya silahkan dihitung dari gambar dari video yang jangan lagi menghadirkan ya terus hitungan keempat kita bangun tiang lagi terus nah tingginya untuk tiang ini belum kita buat ya teman-teman ya jadi nanti tinggi untuk tiang ini kita akan sesuaikan dengan patokan dan dasar satu patokan untuk tinggi tiang yang lainnya nah teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dijamin janganlah gaming menjamin kalian apabila subscribe channel janganlah gaming kalian tidak akan rugi karena di video berikutnya akan ada lagi desain-desain yang menarik jari janganlah gaming nah ini kita lanjut lagi keliling ya teman-teman ya ya yang tinggi-tinggi itu adalah tiangnya dihitungan keempat kita membangun tiang ya teman-teman kemudian kita hitung naik 8 kotak ya 8 balok naik kemudian kita kelilingi sebagai patokan nanti sehingga pembangunnya bisa lebih cepat tidak menghitung semua tiang ketinggiannya adalah 8 kotak ya 8 kotak kita buat keliling dulu sehingga ketinggiannya akan berata nanti baru kita susul dengan tinggi-tinggi tiang yang lainnya dengan ketinggian batas yang sudah kita kelilingi jadi tingginya adalah 8 kotak ya nah untuk panjang dan lebarnya berapa tiang nanti bisa kalian lihat ya bisa dihitung di sana di dalam videonya jadi kalau dibilang juga dari jalan lagi meng teman-teman nanti malah bingung ya silahkan dilihat langsung pada videonya ya yang lebarnya berapa kemudian panjangnya berapa nah sambil kita menunggu ini mekeliling kita membuat panjangnya silahkan teman-teman ya subscribe dulu subscribe nya gampang di bawah ini ada tombol merah kalian klik tinggal kalian klik saja kemudian janganlah gaming akan berpikir lagi membuat desain-desain yang menghibur kalian dan bisa kalian manfaatkan untuk bermain game-game minicraft berikutnya sehingga game minicraft akan memberikan kalian banyak manfaat banyak desain dan pemikiran-pemikiran kalian akan mendapat manfaat dari bermain game melatih otak dan mengasah otak kalian nah ini jangan lagi Ming sekarang membuat tiang-tiangnya berapa tingginya tadi disebutkan 8 ya 8 kotak tingginya 8 balok kayu cemara kalian tidak perlu menghitung karena kita sudah membuat batas ketinggian nah untuk batas lantai kita mulai dari awal dulu batas lantai tingginya di tanah tadi di pojok nah itu kita buat keliling sama tingginya semua ya sama tingginya semua kelihatan sudah bahwa bangunan kita tidak akan menyentuh air sungai disini nah inilah bakal cikal-bakal dari rumah model Jepang yang kita bangun di atas sungai di tengah hutan nah kalian sudah lihat tadi begitu mewah bangunannya bagaimana proses membangunnya jangan di skip videonya setiap detik video ini mengandung langkah-langkah yang apabila kalian tinggalkan maka kalian akan bingung untuk mengerjakan desain model Jalan Lagiming rumah Jepang seperti ini jadi kalian sudah lihat tadi di depannya bahwa bangunannya begitu mewah ya penuh ketelitian dan luar biasa maka bagaimana cara membangunnya kalian bisa mainkan di minicraft ya jadi di minicraft kalian bisa membuat desain nah ini untuk atapnya atap lantai bawah kita bangun dengan menggunakan balok batamera lempengan batamera ya bukan balok ya kalau balok itu nanti digunakan buat tiang dan lantai ini kita gunakan lempengan batamera lempengan batamera kita buat keliling bertumpuk ya yang di dalam itu ketinggiannya lebih tinggi kemudian yang di luarnya pas di pada batas ketinggian dari bangunan itu kita gunakan lebih rendah dan makin ketengah nanti akan semakin tinggi kalian lihat ya sudah kelihatan visualisasinya sudah kelihatan besar sekali ya bangunan Jalan Lagiming ini luar biasa ya besar sekali untuk mendesainnya ini luar biasa kalian jangan takut bagi yang tidak biasa mendesain langkahnya adalah menirukan desain yang sudah ada dulu setelah kalian tirukan kemudian kalian modifikasi dan baru ciptakan desain-desain terbaru dari minicraft ya ingat bahwa Jalan Lagiming akan update lagi dengan desain yang lebih keren lagi lebih luar biasa lebih cantik lagi sehingga kalian ingat subscribe sehingga bisa mendapatkan update video yang lebih menarik lagi tentang desain-desain minicraft ini sendiri jadi subscribe channel Jalan Lagiming kalian akan dapatkan update video yang lebih baik lagi desain yang lebih menarik lagi jadi Jalan Lagiming akan selalu berusaha dengan sepenuh hati memberikan yang terbaik berkat subscribe kalian nah untuk kotak lantai bawah sudah selesai kita akan selesaikan sekarang untuk menuju ke lantai dua dulu ya teman-teman ya begini teknik Jalan Lagiming membangun kita selesaikan di lantai dua di lantai dua akan ada teras untuk tingkatan kedua dari rumah Jepangnya nah itu adalah balok kayu cemara terpasang itu kita hitung hitungan keempat dari pinggir ya kalian hitung satu dua tiga hitungan keempat pada lempeng batang merah kalian membangun sebuah tiang bakal tiang ya nanti akan digunakan tiang bangunan di lantai dua itu kalian hitung buatnya setelah hitungan ketiga ya 123 hitungan keempat mulai membangun cikal bakal dari tiangnya nah itu satu dua tiga empat bangun dia bakal tiang 1234 bangun bakal tiang ya nah seperti ini tiangnya modelnya ya lebar dan lebih itu pak ikut lebih itu ya lebih lagi satu ya lagi satu nanti di hapus aja ya itu lebih ya lewat itu satu sehingga terasnya nanti sempit nah itu sudah di hapus ya sudah itu panjang dan lebarnya nah begini ya tiga ke belakang kemudian yang lebarnya ada tiga tiang ketinggian tiangnya untuk lantai dua kita gunakan tujuh kotak kayu cemara ya yang lebarnya ada tiga tiang kemudian panjangnya ada empat tiang ya kenapa empat tiang karena disana kita akan membuat pintunya masa bangunannya tidak isi pintu gimana maksudnya ya sudah pintunya sudah tiangnya naikkan tujuh kotak ya kalian jangan takut waktu saya lewat pak berapa berapa kotak 10 kotak ini tingginya ada yang 11 kotak kita samakan sekarang kita buat batas ketinggiannya apabila lebih kita hapus ya gitu kita potong sehingga tepat semua adalah tujuh kotak nah ini pas semua pas juga tujuh kotak ya pas sudah selesai itulah rangka kita untuk di lantai yang kedua kita isi bakal latap dulu ya sama seperti bakal atap di bawah tadi di lantai pertama nah gini bakal atapnya pas menempel di pinggiran ketinggian kotak satu kemudian di dalamnya lebih tinggi nah terus lagi kita gunakan untuk membuat atapnya itu adalah menggunakan lempeng bata merah ya nah terus kita kelilingi sampai habis ya keempatnya nah sambil menunggu membuat lempengnya ini menjadi sebuah atap pinggiran ingat kalian yang di bawah itu lihat ya kalian lihat jangan lihat lempeng lempeng wadah merahnya saja ya itu lihat ada kotak merah di bawah itu ada tulisan subscribe klik subscribe nya sehingga kalian dapatkan video mendatang dari jangla gaming yang lebih luar biasa nah sekarang kita buat tiangnya tiangnya kita buat di pinggir ya untuk lantai yang ketiga nah ini sudah lantai yang ketiga ya sudah lantai yang ketiga itu tiangnya jadi untuk lebarnya ada tiga tiang ya panjangnya juga nanti kita buat tiga tiang bangunan yang ketiga paling kecil ya dua tiang ya dua tiang ya dua tiang ya dua lebarnya tiga tiang yang panjangnya tiga tiang salam dulu ini panjangnya tiga tiang lebarnya adalah dua tiang ketinggian bangunan yang ketiga lebih rendah dari bangunan yang kedua dan yang pertama tadi kita pakai tingginya adalah lima balok kayu cemara jadi kita gunakan lima balok kayu cemara ini untuk membuat ketinggian dari tiang pada bangunan yang ketiga kita isi atap ya bisa isi atap keliling dulu dengan batas ketinggiannya kemudian makin ketengah makin tinggi kita gunakan tetap lempeng bata merah sambil menunggu mengisi atap kalian lihat di bawah ada kotak berwarna merah isi tulisan subscribe klik subscribe sehingga jangla gaming akan update lagi nah kemudian kita perlu asapnya dengan kita akan menggunakan tangga tangga yang kita gunakan adalah tangga bata merah tangga bata merah kita kelilingi nah kelihatan sudah selesai untuk bangunan paling atas bangunan yang ketiga kita selesaikan nah ini kita isi jendela kita gunakan jendelanya jendela berupa jendela dari kayu ini kesan supaya kesan agak modis jepangnya itu kelihatan ya kemudian kita isi yasan di bawah atapnya itu kita saya jangan lagi menggunakan dari sandbox ya dari batang sandbox kemudian kita isi pintunya ya pintunya style jepang juga kemudian di atas pintu dan samping kanan kiri pintu kita isi jendela banyak jendela menghias sehingga style jepangnya itu bisa kelihatan kemudian isi kaca untuk menambah kesan kemewahannya nah di pinggir di pojok-pojok itu nanti kita akan gantungkan lampion ya lampionnya sehingga kesan jepangnya akan makin kelihatan dan tambah bangunan ini tambah luar biasa dijamin luar biasa ya jangan ditinggalkan jangan di skip nah kita perlebar lagi atapnya ya dengan lempeng wadah merah kita tambahkan dua lempeng wadah merah dua satu ya satu ya satu aja cukup ya satu lempeng wadah merah untuk memperlebar bangunan ini nah kelihatan bangunannya lebih lebar ya ingat sambil kalian nonton ini caranya menambahkan memperlebar atapnya ingat di bawah ini ada kotak merah ada tulisan subscribe klik subscribe ya agar atapnya tidak kelihatan menggantung seperti itu kita tambahkan tiang di pinggir-pinggirnya kita buat yang kita gunakan untuk white blok putih dulu kemudian diisi dengan sandboxnya kita klik naik ya sampai mengenai atap sudah ya lagi dua ya tambah klik kena atap sudah selesai untuk tiangnya kemudian kita akan membuat variasi di pojok-pojok atapnya yang kelihatan menonjolkan sekali ini adalah bangunan Jepang adalah kelihatan pada pojok-pojok atapnya ya pojok-pojok atapnya itu penuh variasi melengkung itu akan kelihatan menjadi sebuah bangunan Jepang nah kalian saksikan ini kreasi ide kreasi dari janela gaming untuk memanfaatkan game ini krap untuk membuat desain bangunan rumah Jepang di tengah hutan dan yang spektakuler lagi di atas sungai jadi bangunan rumah Jepang ini ada di atas air sehingga terkesan mengambang pemandangannya luar biasa ya sudah selesai seperti itu luar biasa bukan nah ini ide ini tercipta karena subscribe dari teman-teman ya subscribe kalian akan membuat janela gaming menambah ide mencari banyak ide sehingga bisa menghadirkan desain-desain yang menarik lagi kemudian di update video berikutnya janela gaming akan memberikan video yang lebih menarik lagi sehingga ingat subscribe dulu ya subscribe channel janela gaming sehingga kalian bisa mendapatkan video yang lebih menarik lagi nah sudah selesai tiga pojok kalian lihat Wah ini variasi pojoknya luar biasa ya setelah kelihatan seperti itu maka akan terlihat sekali ini adalah bangunan rumah Jepang yang sangat luar biasa luar biasa bekas subscribe kalian ingat teman-teman yang belum subscribe dukung channel janela gaming untuk ciptakan game-game menarik membeli memberikan kalian banyak hiburan dan manfaat yang luar biasa kita turun sekarang kita menuju ke lantai dua lantai dua banyak lubang ini masih banyak lubang apakah ditutup atau tidak ya tentu ditutup ya karena ini adalah lantainya masa bangunannya mewah lantainya berlopang nah kita tutup dulu untuk lantainya selesaikan lantainya nah sudah selesai untuk menutup lantainya kalian gunakan lempeng batang merah tadi ya terus yang di kotak merah di bawah itu adalah subscribe untuk kalian klik ya klik subscribenya janela gaming akan memberikan update video yang lebih bagus lagi ide menarik lagi desain yang lebih luar biasa lagi nah sudah masih proses menutup lantai bawahnya jadi tetap kalian ingat kok bisa janela gaming menciptakan desain seperti ini ini berkat berkat dukungan subscribe kalian subscribe kalian begitu mendukung sehingga janela gaming menambah kreativitas mencari ide yang luar biasa berpikir yang luar biasa untuk menciptakan desain yang lebih baik subscribe kalian begitu berarti bagi teman-teman yang belum dukung channel janela gaming klik subscribenya aktifkan loncengnya bagikan bagi teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga bisa menciptakan desain yang lebih baik nah sudah kita akan tutup semua ya kita tutup semua untuk lantai bagian yang kedua termasuk lantai terasnya karena ini sudah proses finishing dari desain kita rumah ala Jepang di tengah hutan dan di atas lautan belum ada yang membuat rumah ini di tengah lautan dan di atas perairan rumah ini hanya tercipta di channel janela gaming dan kalian saksikan berkat subscribe kalian bagi teman-teman yang belum subscribe iklik subscribenya karena di video berikutnya janela gaming akan menghadirkan desain yang lebih wah lebih luar biasa lagi nah sekarang kita menginjak pada dinding-dindingnya kita menggunakan balok putih ya balok putih kenapa dikosongkan disana kita akan isi kaca untuk menambah kesan relegan ya nah tiga balok dulu ya tiga balok berderet ke atas kemudian kita isi kaca kemudian dua balok di atasnya dan kita akan isi jendela untuk di tiga balok tersebut nah tiga balok dulu di bawah kita keliling dulu ya kemudian paling atas dua balok di tengah-tengah masih kosong kita akan isi kaca nah isi kaca seperti ini kaca biru kemudian di dua balok di bawah tiga balok di bawahnya kita isi dua jendela atas bawah berpasangan sehingga kesan rumah Jepangnya itu akan kelihatan dan menambah luar biasa ini adalah bangunan rumah Jepang yang mewah berada di tengah hutan dan di atas air mengapung nah kemudian kita pasang pintunya ingat teman-teman sambil menunggu ini sama ya prosesnya keliling selesaikan sampai semua dindingnya jadi sama sambil kalian menunggu kalian lirik ke bawah ada kotak warna merah isi tulisan subscribe klik subscribe-nya aktifkan loncengnya like video ini sehingga video ini akan menjadi semakin ke atas dan janganlah gaming akan menciptakan desain-desain yang super mewah super untuk kalian dan akan kalian rasakan manfaatnya karena berkat subscribe kalian jendela gaming ada berkat kalian memberikan support kalian sudah memberikan subscribe bagi teman-teman yang nonton video ini dan belum subscribe klik subscribe-nya sehingga kalian akan melihat banyak ide kreatif dari jendela gaming berikutnya kita keliling selesaikan semua tembok untuk lantai duanya nah masih sedikit ya teman-teman masih sedikit sekali sedikit sabar dulu kita selesaikan temboknya karena temboknya tidak selesai sebagus apapun desainnya maka tidak akan mewah kelihatan kita selesaikan temboknya dulu kita isi tiga kotak ke atas ingat temboknya gimana buatnya tiga kotak ke atas itu diatasnya kita akan isi kaca kemudian diatas kaca kita isi kotak lagi dua baris ya kotak putih dua baris nanti akan diisi variasi sehingga variasinya akan kelihatan dan itulah alasannya mengapa jendela gaming menggunakan kotak putih diatasnya kemudian bagian bawahnya yang tiga kotak bagian bawahnya kita ambil dua kotak bagi diatasnya untuk diisi jendela sehingga kesan jepangnya akan semakin kelihatan oke teman-teman sudah subscribe ya sudah subscribe channel kami channel jendela gaming subscribe dulu untuk memberikan dukungan kalian tidak rugi subscribe hanya karena subscribe itu mudah kalian tinggal klik saja sudah subscribe channel jendela gaming dan jendela gaming akan memberikan video terbaru ide yang luar biasa kenapa jendela gaming bisa memikirkan ide seperti ini karena subscribe kalian nah kemudian kita melangkah kepada pembuatan atapnya untuk lantai dua kita kelilingi dulu dua baris ya kotak kedua dari atas kalian hitung kemudian kalian isi dengan kotak putih kemudian setelah kotak putih dikelilingi kalian isi dengan tangga batam merah pasang dari bawah tangganya setelah itu ke atasnya jadi tangga juga ada dua tangga berjejer mulai dari pas di kotak putih kalian pasang tadi kemudian diatasnya diisi kotak diisi tangga juga kalian masang tangganya dua berjejer sekaligus sehingga selesai nah kelihatan sudah atapnya ya bagus ya luar biasa ya kayak bagi yang tidak bilang tidak bagus ini silahkan ketik di komen ya di apanya yang tidak bagus komentar ya sehingga jangan lagi meng di video berikutnya akan semakin bagus atas komentar kalian ingat jangan lagi meng akan produksi desain yang lebih luar biasa lagi di video berikutnya sehingga kalian klik subscribe nya untuk bisa mendapatkan video berikutnya dan di dari channel gaming yang lebih keren lebih bagus ide yang lebih kreatif ya jadi penting kalian klik subscribe nya ya jangan lagi mengjamin tidak kalian tidak akan rugi klik subscribe channel gaming karena channel gaming akan memberikan ide tutorial yang luar biasa teknik bermain game yang luar biasa kita kita tambahkan sekarang perlebar atapnya kalian lihat sudah proses ya sudah proses penambahan perlebar atapnya itu ya kita tambah dua lempeng ya dua lempeng ke pinggir dua lempeng ke pinggir untuk memperlebar atapnya lempengnya apa yang digunakan kita gunakan lempeng batam merah jadi dua lempeng ingat ya keliling semua atapnya itu dikelilingi sambil nunggu kalian melihat mengelilingi atapnya memperlebar atapnya kalian klik subscribe nya ya klik sebentar kemudian lanjutkan lagi kalian saksikan tutorialnya mengelilingi atapnya jangan di skip video ini karena tiap langkah tiap detik ini banyak sekali update nya banyak prosesnya sehingga kalian akan gagal parama kalau meninggalkan kalau skip video ini dan desain kalian tidak akan sebagus dari desain channel gaming ini inilah rumah di hutan yang terbagus ya yang pernah ada yang channel gaming buat rumah ini dibuat tengah hutan kemudian dibuat di atas sungai sehingga mengapung di atas air nah sudah selesai kita lebarkan atapnya tentu atap yang kedua kelihatan mengapung melayang ya kayak topi ya kayak topi pak tani seperti itu ya karena tidak ada tiang penyangkanya kita tambahkan tiang penyangka ya yang penyangka untuk kot bangunan yang kedua di lantai dua lantai satu sudah menggiurkan sekali ya sudah anggun sekali kelihatan luar biasa apakah lantai dua bisa beresal seperti itu atau tambah ya kalian lihat sekarang setelah diisi tiang penyangkanya untuk atapnya ya untuk atapnya sudah diisi tiang penyangka nanti bandingkan dengan bangunan ketiga ya bangunan ke paling atas nah proses nah pas di sana ya kalian ngisi tiang penyangkanya itu pas ya pas di pinggirannya ya tadi waktu membuat kalian waktu kalian membuat atap untuk lantai pertama lantai paling bawah kalian buat atap itu sepas di pinggirannya sekali kita mulai mengisi tiang penyangkanya kotak putihnya untuk tiang penyangka jadi tutorialnya sudah dihitung oleh Jana gaming sehingga kalian bisa diikuti dimana dimana ke diletakkan ini untuk yang penyangkanya kalian pas di sana pas pembuatan atap lantai satunya kemudian nah itu lihat proses pembuatan daripada variasi pojok-pojok atau ujung di sudut-sudut dari atap lantai duanya nah itu kalian buat silang dulu di bawah kemudian kalian potong kemudian kalian lapisi lagi ya 3 lapisan ya 3 lapisan ke atas buat seperti ini ya buat seperti huruf L kemudian lanjut di ujung-ujungnya sehingga tercipta silang seperti itu huruf X jadinya kemudian kalian naik 2 tumpuk lagi kemudian kalian isi kakinya nah itu jadilah variasi pada pojok atapnya jadi kesan pojok atapnya variasi pojok atapnya ini sangat luar biasa walaupun kecil tapi banyak manfaatnya seperti halnya subscribe kalian walaupun kalian nanya bekerja tinggal klik sekali tapi besar sekali manfaatnya bagi jadlah gaming sehingga klik subscribe untuk membantu channel kami channel jadlah gaming tetap update akan menjadi channel game yang terbesar nantinya maka kalian dukung jadlah gaming untuk menuju menjadi channel game terbesar dan kalian klik subscribe nya nah kalau mau dukung gimana caranya agar jadlah gaming itu makin besar maka kalian dukung dengan klik subscribe nya bagikan video ini kepada teman-teman sehingga semua teman bisa merasakan manfaatnya dan desain dari jadlah gaming nah itu sudah menang keempat pojoknya sudah selesai kita menuju sekarang variasi ya bagian atasnya kita menggunakan senbok itu ya kita kelilingi semuanya kemudian kita gantung di pojok-pojoknya dengan lampion sehingga kesan rumah Jepangnya kelihatan wah salah gantung itu pak nah ya diulang sudah oh kok dua lampionnya ya sudah dihilangkan satu sudah dihapus satu jadi setiap pojok hanya satu lampion ya sudah lampu bangunan yang kedua sudah selesai dua dan tiga sudah mewah ya walaupun wah di bawahnya ini belum jadi ini bangunannya masih rusak tapi sudah mewah sekali ya bayangkan kalau sudah jadi ketiganya wah luar biasa kita kelilingi dulu lantai bawah kita buat atapnya ya nanti paling bawah ingat hitung dari kotak atau blok paling atas nomor 2 paling atas kalian kelilingi dengan blok putih ya apa tujuannya melilingi dengan blok putih nanti di sana di blok putih itu akan dibuatkan tangga ya tangganya untuk atap tangga kalian gunakan adalah tangga bata merah nah sambil menunggu melilingi dengan blok putih yang baru berkelabung dan belum subscribe klik subscribe dulu ya klik subscribe sehingga janelagiming akan memberikan video berikutnya dan kalian bisa menyaksikan jadi klik subscribe dijamin tidak rugi kalian mengklik subscribe dari janelagiming karena video berikutnya akan lebih menarik lebih luar biasa lagi dan kalian bisa langsung menyaksikan jadi orang pertama yang tahu video janelagiming wah ini video janelagiming saya pertama kali menonton baru diputar satu kali karena saya subscribe channel janelagiming dah langsung ya langsung terus 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 ya ketemu pojoknya berarti kalau sudah ketemu pojoknya maka sudah selesai kita mengelilingi dengan kotak putih kita lanjutkan sekarang pembuatan atapnya dengan menggunakan tangga bata merah tangga bata merah sama seperti pada atap yang kedua ke tangga bata merah kita buat dua baris ya baris pertama dulu di bawah tepat di mana kalian membuat keliling tadi kotak atau balok putih kemudian di atasnya lagi satu jika menggunakan tangga bata merah ya jangan dipasang terbalik ya jadi jangan dipasang terbalik tangganya nah sudah keliling nah kelihatan sudah sudut atapnya kalian sudah bisa lihat ya itu atapnya jadi sudah mulai berbentuk atap ingat teman-teman atapnya belum jadi sambil menunggu atapnya jadi klik subscribe ya bagi yang belum subscribe kemudian bagi yang sudah bagikan video ini kepada teman-teman bagi keluarga sehingga kalian akan memberi manfaat juga bagi teman-teman kalian tinggal membagikan share saja biarkan channel gaming yang berpikir untuk memberikan tutorial ide kreatif lainnya jadi ide kreatif dari channel gaming ini muncul berkat dukungan dan subscribe kalian jadi subscribe kalian begitu berarti bagi channel gaming dan channel gaming jamin kalian tidak akan rugi subscribe channel channel gaming karena di video berikutnya channel gaming akan memberikan tutorial desain yang lebih mewah biasa lagi lebih luar biasa lagi lebih wah lagi hiburan yang lebih kreatif lagi dalam dunia game dan dukung jangan lagi minggu sehingga menjadi channel terbesar dalam dunia game sudah kita kelilingi kayaknya sudah mau ketemu ya di pojok sudah mulai ketemu ya sudah terus menuju ke pojok nah terus 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 lanjut wasalah pasang itu ya 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 lagi seduh iya pas ya sudah selesai di pojok atapnya selesai langsung kita lebarkan atapnya apa yang digunakan untuk melebarkan lempeng bata merah ya lempeng bata merah kita gunakan belabarkan berapa lempeng digunakan dua lempeng ke samping ya dua lempeng ke samping dua lempeng ke samping ya jadi dua lempeng temakan dua lempeng jangan lebih karena sudah dihitung oleh jam lagi ming bagi teman-teman yang mau lebih silahkan dihitung ulang lagi ya sehingga bangunannya nanti berbeda hasilnya jadi ini dua lempeng ke samping ya dua lempeng ke samping dibuat itu mengelilingi nah sambil nunggu mengelilingi lempengnya ini agak lama ya proses mengelilingi lempengnya kalian sempatkan diri untuk lirik ke bawah di bawah itu ada kotak warna merah isi tulisan subscribe klik subscribe nya klik subscribe nya apakah rugi klik subscribe jangan lagi ming dicamin kalian tidak akan rugi untuk klik subscribe jangan lagi ming karena di video berikutnya jangan lagi ming akan memberikan tutorial lebih menarik lagi hiburan lebih menarik lagi di dunia game dan dukung jangan lagi ming menjadi channel terbesar dalam dunia game sudah kita kelilingi lagi ya nah keliling terus keliling Oh jangan berhenti di sana ya terus-terus ya keliling 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 ya terus ini dua lempeng keliling ya ya terus dikelilingi ya lanjut terus lanjut lagi jangan berhenti di sana klik subscribe nya sambil klik subscribe nya ya ya tambah lempeng klik subscribe tambah lempeng klik subscribe itu caranya ya nah sudah kayaknya lagi satu sisi ini ya satu sisi kita membuatnya satu sisi lagi untuk menambahkan memperlebar atapnya ya tentu atap ini apakah nanti isi tiang tentu diisi tiang ya tidak biar tidak menggantung ya kelihatannya ya terus-terus lagi sedikit ya terus-terus makin cepat-makin cepat Ayo lagi sedikit lagi sedikit lagi sedikit ini mundur lagi sedikit kayaknya udah mau ketemu ini udah 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 ya mau ketemu ini pas lagi satu ayah apa sudah selesai udah atapnya sudah lebar ya sudah lebar Wow udah kelihat mulai kelihatan sekarang kita isi untuk sisinya untuk bidang sisinya ya untuk bidang sisi bawah kita hitung tiga kotak ya tiga kotak tiga balok dari bawah itu diisi dengan balok putih ya kemudian dua balok diatasnya dengan kaca dan masih sisa satu balok diisi dengan balok putih ya jadi balok putih itu digunakan tiga balok ya dua tiga jadi tiga baris ya tiga baris balok itu dibawah kemudian dua baris untuk kacanya dan diatasnya dua baris juga untuk balok putihnya kenapa gunakan balok putih diatasnya satu baris ya satu baris balok putih karena disana akan dipasang hiasannya biar dia berlatang latar belakang putih dan hiasannya akan makin bagus ya Nah itu untuk yang sempit itu kalau buat sisi sempit itu untuk pintunya ya itu untuk pintunya nah pintu sudah terpasang diatas pintu diisi dengan jendela ya dengan jendela sebelum mengisi jendela tentu kalian harus pasang balok putihnya ya balok putihnya nanti nempel di jendelanya baru kelihatan dia seperti kesan rumah Jepang asli ya aku sabar ruangan dibuat dalamnya itu belum ditutup ini apakah dibiarkan tidak tentu nanti ditutup ya kita akan proses menutup nanti ya lantai di dalamnya ya sehingga lantai dalamnya berada diatas sungai ya terus dua baris untuk kaca kita isi diatasnya dulu dengan balok putih setelah diisi balok putih kita baru bisa mengisi kacanya karena kaca yang kita gunakan adalah dua baris kemudian kita isi jendelanya jendelanya juga dua baris sehingga banyak jendela kalian bisa nanti lihat gambar rumah Jepang tentu kalian akan lihat dengan rumah dengan desain banyak jendela ya banyak jendela kayu ya terus kita kelilingi nanti kalian mengisi empat sisi ya empat sisi kalian isi sehingga tercipta nanti memang membuat suatu yang indah itu perlu waktu perlu proses nah sehingga disini pengerjanya agak lama karena begitu mendetail sekali inilah rumah Jepang yang mendetail rumah Jepang terindah yang kalian lihat berdiri di tengah hutan yang lebat sekali dengan pohon-pohon besar dan berada mengapung di atas sungai luar biasa ini sebuah ide yang kreatif ya dan ide ini muncul karena jendela gaming mendapatkan subscribe dukungan dari teman-teman sekalian dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel jendela gaming silahkan subscribe dulu sehingga di video berikutnya jendela gaming akan update video yang lebih keren lebih wah lagi dan kalian langsung begitu selesai jendela gaming upload kalian mendapatkan langsung notifikasi dan langsung menontonnya jadi tidak akan rugi ya jendela gaming jamin kalian tidak akan rugi untuk subscribe channel jendela gaming karena jendela gaming akan memberikan kalian video tutorial yang begitu luar biasa begitu wah pasang gedelanya ya pasang gedelanya dua baris di sana sudah dua baris sudah kemudian kita lanjut sekarang ya tiga baris untuk kotak putih kemudian lanjut di atas kotak putih kita isi satu baris dulu untuk kaca paling atas juga diisi diisi dulu dengan satu baris balok putih kemudian di bawahnya diisi kaca sehingga kacanya menjadi dua baris kemudian yang tiga baris di bawah itu kita isi dua barisnya dengan jendela dua baris paling bawah kita biarkan putih nah satu sisi yang panjang ini ke masih lagi satu blok ya satu blok ini selesai satu blok maka selesai satu sisinya tinggal kita menyelesaikan sisi yang lainnya nah sudah kaca dulu kemudian jendela yang paling atas kaca ya udah ya udah selesai jendelanya dua baris ya sudah pas jendelanya sudah jendelanya pas sudah dua baris itu nah sudah kalian lihat dua sisi sudah selesai dari bangunan lantai bawah label lantai bawah ini lantai yang paling besar ya sehingga lebih lama perlu waktu menyelesaikan banyak material yang dihabiskan tetapi untuk sebuah desain yang wah dan mewah begitu menarik ya ini desain yang luar biasa banyak waktu yang dihabiskan banyak material yang dihabiskan tidak masalah ini hanya untuk kalian para subscribe para pendukung channel jendela gaming bagi yang belum mendukung channel jendela gaming silahkan dukung channelnya dan subscribe sekarang untuk memberikan dukungan masukan kepada jendela gaming untuk lebih giat lagi update video dan berpikir lagi jadi jendela gaming jendela gaming selalu berpikir lagi begitu mendapat subscribe oh jendela gaming ada tambahan satu subscribe maka jendela gaming akan berpikir wah saya harus buat ide apalagi desain apalagi untuk para pendukung saya dan kalian yang belum subscribe tidak akan pernah rugi subscribe channel jendela gaming karena di video berikutnya ide jendela gaming akan makin luar biasa sehingga begitu jendela gaming aktifkan upload videonya selesai kalian akan langsung mendapatkan notifikasi bahwa jendela gaming memberikan video tutorial yang lebih bagus lebih kreatif lagi dan kalian bisa langsung menyaksikan serta langsung membagikan kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel jendela gaming yang begitu bermanfaat nah tinggal lagi satu kita masuk ke dalam dulu ya kita masuk ke dalam kita tutup dulu lantainya nanti begitu tertutup semua nanti agak gelap suasananya kita susah ya kita menggunakan balok batam merah ya untuk menutupnya nah tutup lantainya jadi lumayan ini perlu waktu menutup lantai yang sangat luas sekali untuk di lantai bawah kita kerjakan dulu satu pojok lagi kemudian pindah ke pojok sehingga bisa bertemu di tengah-tengah agak tidak membosankan ya dibandingkan kalian terus bekerja satu baris satu baris seperti itu kalian akan bosan karena ruangan ini begitu luas tapi tetap hasilnya luar biasa ya jadi hasilnya luar biasa tetap dukung channel jendela gaming klik subscribe nya subscribe ya klik subscribe begitu mudah tidak akan rugi kalian subscribe channel jendela gaming karena di video berikutnya akan ada desain yang lebih luar biasa desain rumah keren tutorial trik bermain game dan dukung channel jendela gaming menjadi channel terbesar dalam dunia game nah sudah lagi sedikit ya lagi sedikit sekali kita menutup lantai paling bawahnya nah lantai paling bawah sudah kita mulai tertutup ya sudah setengah lebih ya sudah setengah lebih tertutup kita pindah ke pojok yang lain ya pindah dulu pindah kerjanya ke pojok yang lain jadi kalau monoton di sana nanti bosan mengerjakan ya kelihatan lama nanti pindah ke pojok yang lain pindah kok lama ya begitu pindah ke pojok yang lain ya dari pojok yang lain kalau ada rumput dipotong dulu kemudian rumput dengan balok pada merah ya sudah mulai di pojok ini kalian muter ke pojok yang lain nanti akan ketemu ya nyambung di tengah jadi itu deneknya untuk bekerja sehingga tidak membosankan karena pekerjanya banyak ini yang luar biasa begitu tertutup sebagian wah ini sudah mulai kelihatan ya wah ya di dalamnya ruangannya sangat luar biasa jadi bangunan di tengah hutan yang begitu besar dan mewah ini ada di tengah hutan kreasi dari jendela gaming kenapa jendela gaming bisa kreasikan begitu mewah seperti ini karena dukungan kalian subscribe kalian begitu berarti untuk channel jendela gaming dan bagaimana jendela gaming bisa membalas subscribe kalian dan adalah dengan memberikan ide-ide kreatif lagi untuk kalian manfaatkan dalam dunia game nah sudah selesai ya tidak terasa sudah selesai ini sudah selesai kita selesaikan sekarang pinggirannya sisinya kita isi dengan tiga baris balok putih dulu ya jangan sampai lupa tadi tiga balok putih ya tiga baris baris balok putih akan kita isi jendela dua baris di atas balok putih yang tiga baris itu akan kita isi dengan lempengan kaca dua baris lempengan kacanya terus baris paling atas kita akan isi dengan lempengan balok putih satu baris nah terus tinggal di bagian atas ya bagian atas selesaikan sehingga bisa kita pasang kacanya lagi satu baris nah jendela terpasang wah lewat itu lewat ya di tiangnya jangan diisi jendela ya udah pas jendelanya dua baris ya tiga jendela setiap blok ya setiap blok dapat catat tiga jendela ya sama jangan ada yang lebih kalau sama hancur jadi ya tambah hancur bangunannya ya udah tambahkan langsung kaca ya sudah selesai blok ini nah blok ini kelihatan bagus ya luar biasa sekali ini kesan jepangnya luar biasa betul-betul ini kreasi yang luar biasa ya mungkin tidak ada duanya ini kreasi dari jendela gaming ya nah tiga baris dua baris tiga baris pas ya di atasnya yang kaca satu baris jendela dua baris cukup ada yang menghadap ke bawah setelah pasang itu diatasnya diisi ya pas nah itu sudah dua baris lanjut di atasnya paling atas adalah balok putih ya balok putih nah bawahnya diisi kaca nanti Wah kok salah pasang iya pas itu ya terus isi kaca ya pas lagi satu cepat sedikit ya udah langsung udah diisi kaca hiasan ya hiasan untuk diatasnya kita kelilingi hiasannya ingat setiap pojok kita akan diisi gantung lampion sebagai kesan rumah Jepang ya jadi diisi lampion ya nanti kalian akan saksikan luar biasa hasilnya hasil dari jendela gaming berkat subscribe kalian jadi kalian yang punya jadi ini adalah kreasi-kreasi jendela gaming ya ini kreasi jendela gaming siapa yang punya kalian yang punya yang subscribe channel ini jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sehingga dukung jendela gaming menjadi channel terbesar dalam dunia game dan bisa memberikan kalian tutorial 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 lebih menarik hiburan yang lebih menarik lagi kalian tidak akan rugi subscribe channel jendela jendela gaming karena di video berikutnya akan ada tutorial dan desain yang lebih menarik dari ini dan jauh lebih menarik lagi ya janganlah gaming akan selalu berke apresiasi berkreativitas berkat subscribe kalian Hai dah semua pas ya sudah pas isi lampu ya lampion digantung salah pasang itu salah pasang iya pas mau itu kapos ya ya udah pas nah kita cek ada yang keliru ada yang salah wah itu ya sudah kelihatan wah ini luar biasa sekali padahal Oh kalian lihat di pojok atapnya belum di isi hiasan ini tapi udah luar biasa nah kita isi hiasan dulu ya biar tambah wah tambah luar biasa lagi dah ya utah hiasannya udah selesai ya apa singkat buat L dulu kemudian buat tanda silang tumpuk tiga kali ya kemudian diisi dengan tambahkan lagi dua di pojok-pojoknya sehingga dia kelihatan melengkung ya kesan rumah Jepangnya kelihatan di pojok ini ya jadi yang membuat kesan rumah Jepang itu pojok atapnya kemudian jendela-jendelanya yang banyak setelah gantungan lampionnya jadi itu akan membuat kesan rumah Jepang yang luar biasa ya mirip seperti aslinya Oh dan bangunan rumah Jepang ini ada di tengah hutan ya Hai tengah hutan di atas sungai ya di atas air yang mengalir mengambang dia ya mengapung Hai harap L dulu kemudian tambahkan sehingga menurut PX tutup pojoknya tumpuk lagi dua tumpuk kemudian dua tumpuk ya ya pas kemudian isi ujung-ujungnya hapus tumpukan paling atas untuk yang di tengah ya Hai nah itu sudah lagi satu ya untuk hiasan pojoknya ingat teman-teman sabar ya jangan di skip ya jangan di skip ya kalian nanti malah ngulang ya malah ngulang lagi putar Wah ini gimana ini kok caranya gimana saya bisikin hiasannya malah teman ngulang balik enggak ketemu di mana sebelah mana di menit keberapa hiasan yang dibikin oleh channel gaming lebih baik kalian tonton sampai habis jangan di skip videonya sehingga tutorialnya tidak kalian hilang karena setiap masa setiap detik ini ada perubahan-perubahan yang luar biasa trik-trik luar biasa ya lo jangan lagi mengapa pasang batu kasar disana kemudian disusul dengan batu putih ini adalah untuk terasnya ya kita buat jalan ya ke dalam rumah gini kita buat terasnya sehingga tidak terlihat kaki-kakinya yang tertanam ya beton yang tertanam di dalam sungai kita buat terasnya dulu nah terasnya kita buat satu lapis menempel pada bangunan itu kita menggunakan batu kasar kemudian kita isi dua lapis dengan balok putih halos kemudian paling luar kita isi dengan batu kasar lagi nah kita lanjut kita kelilingi kian sampai habis keliling bangunan ini sambil kalian nunggu sambil kalian lihat tutorial ini lirik kebawah ada kotak merah klik subscribe nya sehingga dukung jangan lagi Ming dan kalian tidak akan pernah rugi untuk dukung jangan lagi Ming karena berikutnya jangan lagi Ming akan update video yang luar biasa lagi ya dengan tutorial trik dan menarik desain yang luar biasa menghibur kalian selain menghibur bisa kalian manfaatkan untuk menciptakan desain terbaru lagi teknik menciptakan desain walaupun mungkin kalian tidak percaya diri tidak bisa menciptakan desain langkahnya kalian bisa menirukan dulu tirukan kemudian modifikasi dan ciptakan desain baru jadi langkah awal kalian adalah menirukan langkah-langkah ini sudah dibuat dengan rapi dengan praktis untuk kalian tirukan jadi bagaimana membuat sebuah rumah Jepang dan di video berikutnya akan ada trik bagaimana caranya membuat habis atau mungkin mencara tutorial membuat desain-desain baru dalam dunia minicab itu akan update dari jangan lagi Ming sehingga dukung jangan lagi Ming selalu untuk bisa berkreatifitas dan semakin berpikir kreatif untuk membuat desain desain yang bisa teman-teman manfaatkan kalian manfaatkan untuk membuat desain yang wah sekali ya Hai nah sudah kelihatan menempel dengan tanah apabila mungkin menyentuh tanah terpaksa tanahnya digali dan gantikan dengan batu batunya ya dengan balok batunya ya sudah ini ya ini menempel ya ganti balgali tanahnya kemudian tanam baloknya berbalok batu kasar kemudian di tengah dua balok batu putih halus ya kalian harus menggalinya nah gali terus nyapa sampai di pojok ya nah gali kemudian gantikan dengan batu kasar kemudian batu dua batu putih halus di tengahnya di pinggirnya kembali di sini ngapain itu salah pasang jangan pasang lempeng disana hancur jadi wah kok hancur lemet apa hancur di sana lempengnya itu kita gunakan hanya dua batu batu kasar dan dua balok batu putih ya nah masih kita proses nanam ya masih menanamnya ya terus sampai dia habis mungkin bisa di atas tanah ya kita tidak tanam lagi nah gali lubangnya seukuran balok batunya kemudian ditanam ya Hai nah nah maju terus diisi dulu itu bisa ngukur perlu gali atau enggak ya itu gali kayaknya itu lebih dalam itu ya lebih salah gali itu harusnya akan kita tutupi dengan belok batu putih itu enggak usah dikali pada sekarang kita langsung saja ya langsung tutupi ya langsung tutupi sehingga gini ini terasnya dibuat keliling rumah sehingga lebih elegan Kenapa kok tidak dibuat hanya di depannya saja kurang elegan nanti ya ini desainnya dari jenna gaming luar biasa kalian akan terhibur ya melihat desain ini dan hanya satu kata yang bisa kalian katakan kalau setelah melihat desain ini hanya bisa kalian ucapkan adalah wah desain jenna gaming rumah Jepang di hutan adalah wah luar biasa tentu kalian akan tahu bahwa ini adalah berkat subscribe kalian berkat berkat subscribe kalian yang begitu luar biasa mendukung channel jenna gaming maka terciptalah desain rumah Jepang tengah hutan dan di atas air mengapung seperti ini ini berkat dukungan kalian berkat subscribe dari kalian dan bagi yang mungkin merasa belum subscribe sudah menonton video ini dan belum mau saya belum subscribe subscribe sekarang ya sehingga kalian akan dapat update terbaru dan kalian tidak akan rugi jenna gaming menjamin kalian tidak akan pernah rugi untuk subscribe channel jenna gaming karena di video berikutnya jenna gaming akan update video-video dengan kreatifitas dan desain yang lebih bagus lagi sehingga kalian langsung bisa dapatkan dan tonton videonya dari jenna gaming dan dukung jangan lagi bisa menjadi channel game terbesar ya tetap dukung jenna gaming sehingga bisa maju dan menjadi channel game terbesar Hai dah lagi sedikit dua kotak satu kotak ya pas sudah terasnya sudah selesai ya kemudian tentu ini biar enggak ngambang kita diisi di pojok pasti pojok teras kalian basang balok putih dulu kemudian diisi dengan sandbox naik ke atas tujuannya adalah kita gunakan untuk tiang ya tiang penyangka pelebaran dari atapnya berarti kalian buat empat ya empat yang untuk menyangka pelebaran atapnya Hai nah ya mungkin lagi satu ya ini biar pas disana kemudian bangun tiangnya naik terus terus Oh kok ini hanya segitu lalu ya naik ya pas nah sekarang kita lanjut ya kita akan lanjutkan untuk membuat pagarnya ini biar lebih mewah ya kita gunakan Oh mau buat pagar pakai apa pakai ya pakai balok bata ya balik ke balok bata kemudian pakai lempeng bata merah dan kemudian kita manfaatkan kombinasikan dengan jendela kayu cemara jadi kalian tiga ya tiga bahkan diperlukan untuk membuat pagarnya pakai balok bata merah lempeng bata merah dan jendela kayu cemara jadi kayu cemara kalian disana letakkan jendelanya kemudian dibuka langsung terbuka nah menjadi akan menjadi pagar seperti itu kalian buatnya keliling ya kita kelilingi dulu lantai bawah lantai bawah karena paling luas berarti kalian banyak buat bagarnya nah ingat sambil nunggu disini pembuatan bagarnya nah di pojoknya dibuat dulu dibuat diangnya diangnya menggunakan rakitan lempeng bata merah kemudian rakitan bukan lempeng ya di tiangnya itu lempeng tiangnya dibuat dengan balok bata merah ya kemudian yang keliling itu kita gunakan lempeng bata merahnya nah sambil menunggu keliling ingat yang belum klik subscribe subscribe channel janganlah gaming sehingga bisa memberikan update terbaru lagi diingat kalian tidak akan rugi karena di video berikutnya ya janganlah gaming akan memberikan video lebih menarik lagi ide yang lebih menarik kreatif jadi desain yang lebih menarik sehingga begitu janganlah gaming habis upload video maka kalian akan langsung mendapatkan notifikasi dan melangsung menjadi orang pertama menonton video janganlah gaming yang luar biasa ya jadi ingat klik subscribe dan aktifkan loncengnya nah terus kita lanjut ya lanjut ya ini terus selesaikan sampai habis sampai ke pojok ketemu dengan tiang yang di pojok itu untuk lempeng bata merahnya kemudian di atas lempeng bata merah kita gunakan jendela kayu cemara nah sekarang kita manfaatkan jendela kayu cemara kita gunakan jendela kayu cemara dah lagi satu sisi kayaknya ya selesai untuk nanti bawahnya ya sabar dulu ya nanti malah ini dia mau dekat akhir video kalian tinggalkan dan bahkan kalian akan bingung nah ini gimana saya perubahannya tambah bingung akhirnya lagi harus mulang-ulang video jendela gaming nah di menit keberapa pembuatan pagarnya di menit keberapa pembuatan hiasan pojok atapnya kalian akan bingung lebih baik tonton videonya jangan di skip dan berusaha menonton sedetail mungkin jadi perhatikan ya mungkin yang sudah ada di hpnya aplikasinya ada dua hp nonton satu dipakai dan lagi satu silahkan langsung praktek buka aplikasinya di minicraft dan ikuti langsung tutorial jendela gaming nah di sana di atas dari atapnya dari pagarnya di tiang pagarnya kita isi lampu sehingga memberikan kesan yang lebih bagus ya kelihatan sekali seperti rumah jepang ya karena sudah diisi lampu banyak ya lampu lampion seperti itu menggantung ada kemudian di atas dari tiang pagarnya kita juga isi dengan lampu lampion nah ini suasananya sudah agak sore ya kelihatan bagus sekali kemudian kita melangkah sekarang ke lantai dua untuk tetap memberikan pagar ya kita hanya proses pemberian pagar finishingnya disini kita pasang dulu tiangnya dengan menggunakan balok bata merah kemudian kita isi dengan lempeng bata merah keliling dan di atas lempeng bata merah kita akan gunakan jendela kayu cemara nah lagi beberapa menit ini bagi nada yang belum subscribe subscribe dulu ya masih ada kesempatan bagi yang belum subscribe tinggal beberapa menit ini untuk penyelesaian videonya bagi yang belum subscribe subscribe dulu sehingga kalian tidak tertinggal lagi di video berikutnya jendela gaming akan update video yang lebih wah lebih luar biasa lagi desain yang luar biasa sehingga kalian langsung dapatkan subscribe dulu sekarang sehingga di video berikutnya kalian begitu jendela gaming selesai upload video kalian sudah langsung mendapatkan notifikasi dan langsung menonton video dari jendela gaming dan bahkan kalian bisa pertama jadi orang pertama menonton dari video upload update dari jendela gaming sehingga kalian jadi orang pertama dan membagikan kepada teman-teman dan teman-teman kalian akan mendapatkan manfaat dari ide kreatif dari desain-desain jendela gaming jadi dijamin kalian tidak akan rugi subscribe channel jendela gaming karena kalian melakukan subscribe hanya tinggal klik pada tombol merah di bawah ini dan jendela gaming biarkan jendela gaming untuk berpikir ide kreatif untuk kalian dalam bermain game mini craft ini nah tinggal kita mengisi dengan jendelanya kita gunakan jendela batang kayu semara kita isi keliling jendelanya sehingga bisa menyerupai pagar ya pagarnya yang antik sedikit ya jadi antik disesuaikan dengan model dari jendelanya ini pagar satu sisi sudah selesai setiap tiang kita isi dengan lampion sudah lampionnya sudah diisi pada tiap tiang pagar sehingga nanti akan terlihat wah luar biasa sekali ya kalian sudah lihat hasilnya tadi di depan ya itu hasil dari foto desain yang dihasilkan oleh jendela gaming nah itu kok double ya jendelanya lebih ya itu dihilangkan salah pasang itu ya nah ini salah ya salah pasang ini ya kita ulang nah ini enak pas ya terlalu tinggi yang lempengnya disini ya nanti enak pas kelihatan ya malah makin rusak ulang dulu lagi sebentar ya setelah diulang ya akan lebih baik nanti ya biar dia simetris semua pagar ketinggiannya sama nah teman-teman sudah selesai di lantai dua kita melangkah ke atas lagi untuk mengisi satu pagar lagi pada lantai yang ketiga lantai yang ketiga agak kecil ya teman-teman sabar sedikit sehingga jangan di skip jangan ditutup videonya atau kalau kalian mau tinggalkan dulu klik subscribe dulu sebelum ditinggalkan bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe tidak akan rugi kalian klik subscribe karena di video berikutnya jangan lagi mengingatkan update video yang lebih bagus lebih wah lagi silahkan sekarang manfaatkan waktunya manfaatkan kesempatan klik subscribe dan aktifkan loncengnya caranya klik subscribe di bawah ini ada tombol warna merah kalian klik tombol warna merah tersebut ada tulisan subscribe ya di tulisan subscribe itu kalian klik sehingga dan di sampingnya ada lonceng kalian aktifkan kalian akan mendapatkan update terbaru dari channel Jandla Gaming nah sudah selesai ya teman-teman wah begini hasilnya wah luar biasa sekali ini adalah desain dari Jandla Gaming untuk membuat rumah model Jepang pintunya belum ya kita tambah pintu dulu bagian bawah semua kelilingi pagar gimana masuk apakah pengguni harus lompat pagar maka kita gantikan pagarnya sedikit di pojok ini dengan sebuah pintu masuk untuk masuk ke dalam rumah nah ini desain pintunya kita buat dari kayu juga kemudian tiangnya kita gunakan palok batam merah kemudian kita gunakan pintu double ya biar agak tinggi ya itu model pintunya nah itu terbukanya seperti itu nah ini desain dari Jandla Gaming yang luar biasa atau mungkin kita ganti ya pintunya agak tinggi ya biar tidak kecil nah seperti ini ya jadi sama seperti bangunannya nah ini pintunya ya ini pintunya pintu untuk masuknya untuk kebangunannya nah itu terbuka kita sudah mulai masuk keliling bangunan dan kita lihat coba lihat dari jauh ya ini agak menjauh sedikit nah ini adalah sebuah bangunan rumah model Jepang di tengah hutang terima kasih